Sidang perkara pelanggaran truk batubara atas Terdakwa Rudiantara yang merupakan sopir truk batubara menjalani sidang dengan bentuk acara pemeriksaan singkat di pengadilan negeri Jambi. Rudiantara diponis membayar denda sebesar 30 juta rupiah. Terdakwa Rudiantara, sopir truk batubara yang melanggar masuk jalan wilayah kota Jambi diponis persalah. Dalam persidangan di pengadilan negeri Jambi 16 Februari 2023. Persidangan dengan bentuk acara pemeriksaan singkat atau APS dengan majelis hakim yang diketuai Rio Destrado serta dua hakim anggota Syafriza Fahmi dan Vita Imelda menyatakan Terdakwa Rudiantara terbukti secara sadar meyakinkan bersalah sebagaimana catatan jaksa menjatuhkan hukuman denda senilai 30 juta rupiah. Terdakwa terbukti melanggar Pasal 22 Junto 184 Ayat 1 Peraturan Daerah Kota Jambi No. 4 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Jambi. Pada perbuatan, Terdakwa melintasi jalan M. Yamin Kota Jambi dengan muatan batubara seberat 14 ton. Diketahui ruas jalan tersebut merupakan jalan kelas 3 dengan klasifikasi daya angkut maksimal 8 ton. Terima kasih telah menonton!